Intro Ini detik-detik pemberbakan terhadap salah seorang tersangka penyedar sabu di salah satu rumah di Karimun, Kepalauan Riau. Sabu seberat 2 kg tersebut disimpan oleh tersangka di atas lemari dalam kemasan plastik berwarna kuning hijau. Selain menangkap RD, polisi juga mengamankan 9 orang lainnya di berbagai lokasi di Karimun, seperti Tebing, Karimun, Meral, dan Kundur. Dari ke-10 tersangka tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 2.869,37 gram sabu. Jadi untuk modus penangkapan sabu seberat 2 kg yaitu tersangka ditikipkan oleh salah satu temannya yang merupakan punya pewarna di Malaysia. Melalui pelabuhan gelap, karena di Karimun sini banyak wilayah jekat dengan Malaysia, jadi banyak lokasi-lokasi pelabuhan gelap. Itu bisa sampaikan kan berapa banyak barang bukti ini? Yang semuanya nih, barang bukti yang bisa kita amankan selama 2 minggu terakhir sejumlah 2.869 gram. Atau sekitar 2.869 gram. Untuk jumlah tersangkanya, bisa sampaikan. Jumlah tersangkanya? Jumlah tersangka semua total adalah 10, 4 orang sudah kami titikkan di HP, dan 6 orang masih di sini. Kapolres Karimun, AKBP Robi Topan, menyebutkan bahwa para tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Dengan modus memesan sabu dari negara Malaysia dan dijemput dari kapal melalui pelabuhan tidak resmi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Laka. 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 selamat menikmati